Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jayarifal Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Sobat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Subfusion 2565 Klasik Coklat Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil Dan juga sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula ya Kali ini saya akan mengulas secara komplit Mulai dari spesifikasi, uji akurasi, dan full set ya sahabat bediler Dan daripada kalian penasaran Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jayarifal Oke yuk langsung saja yang pertama Kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Nah untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya ya sahabat bediler Kemudian untuk tabung senapan angin ini berdiameter 25 mm Dengan ketebalan kisaran 2 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan Nah untuk sistem pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan Ataupun biasa disebut dengan uklik Yang minimal pompanya 7 kali dan maksimalnya sampai dengan 20 kali pompa Yang mampu menghasilkan uji power sekitar 650 fps Kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan 2 visir Yang terletak di bagian belakang dan di ujung laras ya sahabat bediler Nah visir ini bisa diatur sesuai kebutuhan sahabat bediler Dengan tingkat keakuratan bisa mencapai dengan jarak 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler Kemudian untuk grendel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Nah grendel ini tempat memasukkannya mimis ya sahabat bediler Dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Nah varian dari popor senapan angin ini yaitu full coklat ya sahabat bediler Jadi ada sedikit klasik-klasiknya gitu Nah dan juga popor ini juga sudah dilengkapi dengan bantalan penyangga bahu ya sahabat bediler Jadi bantalan ini memang dirancang secara khusus agar memberikan kenyamanan ketika sahabat bediler sedang berburu ya Langsung saja kita lanjut untuk uji akurasi dari senapan angin ini Nah untuk uji akurasinya nantinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor Dan seperti apa hasilnya? Yuk langsung saja kita simak video berikut ini Oke sobat bediler kita akan tes uji akurasi senapan Subhusion 2565 Rasik coklat krom Oke kita asing saja tes Dan kali ini saya memakai mini super dome Ini yang berukuran 4,5 mm Oke sebelum kita tes uji akurasi nya kita pembat terlebih dahulu Sebanyak 4 kali Oke kita lanjut tes uji akurasi nya Oke buka terlebih dahulu Kita tarik jendel nya Kita masukkan nilis nya Lalu kita dorong Kunci Oke kita bidik Satu Dua Tiga Nah seperti itu ya Sebelum untuk tes uji akurasinya Dan video selanjutnya akan diteskan oleh teman saya Dan lanjut saja ke ruang indoor Nah itu tadi ya sahabat bediler Untuk uji akurasi dari senapan angin Subhusion 2565 Klasik coklat krom Yang luar biasa Mantap ya sahabat bediler Dengan jarak tembak sekitar 40 meter yang tepat sasaran Dan yang ketiga langsung saja Saya akan mempadukan beberapa aksesoris tambahan Untuk senapan angin Subhusion 2565 Klasik coklat krom Nah untuk aksesoris yang pertama Yaitu ada laser scope hijau Nah laser scope ini sangat membantu sahabat bediler Saat berburu di waktu malam hari ataupun sore hari Dengan jarak jangkauan sekitar 70 sampai dengan 100 meter ya sahabat bediler Kemudian untuk aksesoris yang kedua Yaitu ada teleskop basnel 39x40 EG Nah teleskop ini juga sangat membantu sahabat bediler Dalam membidik sasaran dengan jarak jauh Sekisar 30 sampai 40 meter ya sahabat bediler Dan juga teleskop ini sangat direkomendasikan Untuk berbagai jenis senapan angin Mulai dari Subhusion 2565 Aksesoris tambahan yang ketiga Yaitu ada Mimis Jawara GR12 Nah Mimis ini juga sangat direkomendasikan Untuk berburu jenis sewan kecil sedang maupun besar Sekali tembakan pun langsung mematikan ya sahabat bediler Nah yang terakhir Untuk harga senapan angin ini Dibanderol dengan harga 1.100.000 rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Sekeren ini ya sahabat bediler Nah dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti Mimis Tester Nah dari kami hanya menyediakan 1 bungkus bonus Mimis Tester ya sahabat bediler Apabila dirasa kurang dengan jumlahnya Sahabat bediler bisa langsung order di admin jaya airifel Karena dari kami juga menyediakan beberapa varian Mimis ya sahabat bediler Kemudian untuk bonus perlengkapan yang kedua Yaitu ada tali sandang nah tali sandangnya terdapat tulisan fusion ya sahabat bediler Jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat bediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu Kemudian bonus yang ketiga ada peredam standar Nah peredam standar ini sangat membantu meredamkan suara Dan yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler Karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bediler Dan sahabat bediler yang ingin tahu harga secara full setnya Bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin subfusion Dan 2565 klasik coklat krum Mungkin senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler Yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ya sahabat bediler Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya sahabat bediler Dan seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel Oke terima kasih dan saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton!